Intro Hari ini, saya diundang Ibu Tanti untuk melihat kebun aneka tanamannya di Bogor Wah, tanaman bunga dan herbal milik Ibu Tanti nampak subur dan asri Nah, ini nih tanaman yang cocok untuk kesehatan rambut saya Si Lidah Buaya Hei, lagi ngapain mamai? Ibu, ini apaan itu? Biar subur pada Lidah Buaya Ya, salah satu fungsi Lidah Buaya untuk suburan rambut Tapi ternyata Lidah Buaya bisa diolah menjadi aneka makanan Makanan? Tanti Guntari awalnya hanya seorang pengusaha jasa penyewaan tanaman hias Lambat laun, kesukaannya pada tanaman membuatnya tertarik pada tanaman obat maupun herbal Khususnya Lidah Buaya Tapi Ibu, Ibu awal mulanya gimana nih kalau bisa punya ketertarikan dengan berbagai macam tanaman? Ya, jadi awalnya karena ketertarikan terhadap tanaman itu sendiri Dan yang pasti tanaman toga yang saya tanam di sini ada manfaatnya buat tubuh kita dan kesehatan Dan saya sih dengan menanam ini semua berharap kebutuhan kesehatan keluarga bisa diambil dari halaman sendiri Ketertarikan Tanti pada Lidah Buaya dimulai saat ia mendapat pelatihan dari Dinas Pertanian Tentang budidaya dan manfaat tanaman yang bernama latin aloe vera ini Sejak saat itu, Tanti terus mengembangkan pengetahuannya tentang Lidah Buaya Sekaligus juga membudidayatannya untuk kemudian diolah menjadi berbagai produk Salah satunya yang paling dikenal adalah minuman aloe vera Yuk, kita ikuti cara membuatnya Bahan utama yang dibutuhkan adalah daging Lidah Buaya atau Nata Aloe Vera Maka aloe vera sebelum dibuat olahan harus direbus hingga matang Agar hasilnya bisa tahan lama Air gula selain sebagai pemanis juga berfungsi sebagai pengawet alami Air gula sebentar saja sampai gula larut Jangan terlalu lama merebusnya karena akan berubah warna Air gula menjadi kecoklatan sehingga tampilannya menjadi kurang menarik Nah, karena rasa aloe vera cenderung tawar dan tak beraromat Maka ditambahkan sedikit perisa leci agar lebih nikmat Proses pembuatan minuman aloe vera memang terbilang mudah Tantangannya justru pada saat mengeluarkan Nata dari pelepah aloe vera Mula-mula pelepah dikupas kulit bagian cembungnya Pengupasan harus dilakukan dengan hati-hati Jika terlalu tebal, akan banyak Nata yang terbuang Jika terlalu tipis, akan ada kulit pelepah yang ikut terbawa Usai dikupas, Nata divilai sampai benar-benar bersih dari kulit pelepahnya Memfilai Nata aloe vera hampir sama dengan memfilai daging ikan Harus teliti dan hati-hati supaya daging atau Nata tidak rusak Baru kemudian Nata dipotong kotak-kotak sesuai ukuran yang diinginkan Memotongnya bukan pakai pisau biasa Tapi dengan alat khusus yang mirip alat pres Nata yang telah dipotong kotak-kotak lalu dicuci Cara mencucinya cukup unik Yaitu dengan menggunakan mesin cuci biasa yang dikhususkan untuk mencuci Nata saja Pencucian dengan cara diputar di mesin cuci efektif menghilangkan lendir dari perbukaan Nata Tapi Bu, ini untuk ngilangin aroma bau dari aloe vera ini gimana caranya? Intinya pencucian yang bersih, Mbak Wai Walaupun lendirnya hilang, tidak mengurangi manfaat atau kandungan yang... Salah sekali enggak Manfaat dan hasil yang terkandung dari dada buaya walaupun dia dilakukan pemanasan Melalui perebusan enggak akan mengurangi, Mbak Setelah dicuci, Nata aloe vera disimpan dalam wadah tertutup semalaman Kesokan harinya, baru bisa diproses karena sudah benar-benar bersih dari lendirnya Nata aloe vera yang sedang direbus adalah bahan baku untuk semua olahan lidah buaya Nata masih tawar secara rasa dan aroma Karena dia tak akan mempengaruhi atau mengubah aroma makanan dan minuman Untuk mengemas minuman Nata aloe vera, Nata dimasukkan ke dalam wadah terlebih dulu Baru kemudian dituang air gula ke dalamnya dan diberi segel penutup Minuman aloe vera dengan kemasan gelas cup masih harus disperilkan Caranya, dikasih memasukkan ke panci berisi air, lalu dididihkan Untuk botol plastik, proses seperti ini tak bisa diterapkan Karena bisa meleleh jika terkena panas Agar awet, botol diisi dengan air gula bertemperatur tertentu Agar gompan dan bakteri tak hidup di dalamnya Kita harus ukur dulu suhunya, Mbak Mai Kenapa? Kita nggak bisa pasteurisasi Ini dengan botol plastik Kita ukur suhu sini Sampai Panasnya 80 Satu botol minuman aloe vera dijual 10 ribu rupiah Cocok untuk menghilang harga Sekaligus kaya manfaat Kandungan aloe ini dalam lidah buaya Mampu memperlancar sistem pencernaan Lidah buaya juga membantu menjaga keseimbangan asam dalam perut Sehingga sering disebut sebagai obat emah yang ampuh Nah, sekarang saya akan mencoba mengolah aloe vera Menjadi pengganti mentega pada pembuatan cake atau kue bolu Dengan bantuan Ibu Tuti Ibu Tuti adalah salah seorang agota kelompok wanita tani Bina Avera Bina Aan Tanti Guntari Membuat kue bolu kukus aloe vera Sama saja dengan membuat bolu kukus biasa Pertama, kocok gula dan telur bersama pengemulsi Hingga menghasilkan adonan yang putih dan mengental Bedanya, jika diarsanya kita menggunakan mentega Kali ini yang digunakan adalah daging aloe vera yang diblendeng hingga halus Selanjutnya, masukkan tepung terigunya Lalu aduk hingga merata Oh iya, ini kok bisa ya lidah buaya dari margarin? Ya, karena pada dasarnya lidah buaya dia mengandung banyak air Nah, di margarin sendiri kan juga ada kandungan air, cat cairnya gitu Jadi karena dia sama-sama cat cair Nah, jadi bisa menggantikan margarin lidah buayanya Tapi gak merubah, apa, merusak adonan? Enggak, malah kalau kita pakai lidah buaya Adonan bisa menimbulkan adonannya jadi lembut teksturnya Untuk mempercantik tampilan kue Bagi adonan menjadi beberapa bagian dan beripu warna kue Susun adonan di dalam loyang Untuk kemudian dikukus sekitar 20 menitan Hmm, harum! Selanjutnya, beri krim kocok di atasnya Lalu taburkan topping sesuai selera Gulung Lalu iris Wah, hasilnya cantik bukan? Rasanya dijamin nikmat deh Keahlian Tuti mengolah aloe vera Berawal dari ajakan Tanti Untuk bergabung dalam kelompok wanita tani Yang fokus pada pemanfaatan lidah buaya Sebagai tanaman hebal pekarangan Mulanya, Tuti bergabung hanya untuk mengisi waktu ruang saja Tuti dan ibu-ibu lainnya yang tergabung dalam kelompok Lalu diberi bibit aloe vera oleh Tanti Untuk ditanam di rumah masing-masing Tanti berharap Dengan tanaman aloe vera yang ditanam di setiap rumah Ibu-ibu akan tertarik untuk memanfaatkannya Sebagai bahan makanan sehat berbasis herbal Yang mudah dan murah Untuk menambah semangat ibu-ibu anggota KWT Dalam merawat tanaman lidah buayanya Tanti juga menjanjikan untuk membeli pelepah aloe vera Dengan harga yang layak Kelatihan membuat berbagai olahan berbahan dasar lidah buaya pun diberikan Sehingga ibu-ibu seperti Tuti semakin ahli Kini ibu Tuti sudah memiliki 10 rumpun tanaman aloe vera yang tumbuh subur Selain dipakai untuk butuhan sendiri Tuti juga menjual pelepah yang sudah besar-besar pada Tanti Dengan harga 5.000 rupiah per kilogramnya Hmm, lumayan kan untuk tambahan penghasilan sehari-hari Nah, sekarang saatnya kita cicipi bolu sehat aloe vera Hmm, enak ya ibu? Hmm, rasanya enak dan lembut di lidah Bolunya juga rendah lemak Karena tidak menggunakan mentega Jadi gak ragu deh makan banyak-banyak Tadi kalau dia mau tanya, tunjuk tangan Mau tanya gitu ya Kecintaan Tanti pada tanaman lidah buaya dan sejuta manfaatnya Membuat ia tergerak untuk membagi-bagikan pengetahuannya pada siapa saja Termasuk juga pada anak-anak sekolah dasar Lidah buaya bisa buat pencernaan Di kebun Tanti yang memiliki luas 500 meter persegi ini Anak-anak diperkenalkan dengan tanaman lidah buaya Untuk meyakinkan anak-anak bahwa tanaman lidah buaya aman dikonsumsi Tanti tak segan-segan memakan langsung lidah buaya yang baru dipetik Anak-anak ini juga diajarkan cara menanam tanaman lidah buaya Nah, nantinya tanaman yang mereka tanam bisa dibawa pulang untuk dirawat di rumah Terakhir, biasanya anak-anak akan diajak melihat proses pembuatan olahan makanan berbahan dasar aloe vera Kali ini, berupa permen jeli lidah buaya Dibuat dari lidah buaya yang diblender agar-agar bubuk dan gula Caranya pun hampir sama dengan membuat agar-agar Bedanya hanya pada proses akhir saja Ini mbak, setelah ini kita jemur Biar nanti ini akan keluar putih-putih Putih-putihnya itu artinya mengandung pengawet Pengawet alami yang keluar dari gula Ternyata kunjungan anak-anak sekolah dasar ke tempat ibu tanti sangat menyenangkan Mereka banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang tanaman lidah buaya Dan bisa mencicipi aneka olahannya yang sehat Hmm, asik bukan? Proses pengolahan aneka produk berbahan dasar aloe vera Membutuhkan pasokan lidah buaya yang tidak sedikit Seminggu saja, Tanti Guntari membutuhkan ratusan kilogram aloe vera segar untuk bahan produksinya Kebutuhan sebanyak itu tak bisa ia penuhi sendiri Tapi lalu bermitra dengan para petani aloe vera agar bisa memenuhi kebutuhannya Salah seorang mitranya adalah Bapak Sarimin Petani aloe vera yang memiliki lahan seluas 3 hektare di kawasan Semplak Bogor Sebelum menjadi petani lidah buaya, Sarimin bertanam aneka sayuran dan palawija di kampungnya di Seragen Sayang, Sarimin kerap kali merugi saat panen Ia lalu memutuskan pindah ke Bogor dan mulai menanam lidah buaya di tanah kerapannya Assalamualaikum Pilihannya itu ternyata tepat Selama 5 tahun menanam aloe vera, kesejahteraannya terus meningkat Apalagi saat itu belum banyak orang yang tertarik untuk menanam lidah buaya di Pulau Jawa Lidah buaya dikenal dunia sebagai makanan berkasih obat semenjak ribuan tahun lalu Sayangnya, manfaat aloe vera belum banyak dikenal di Indonesia Lidah buaya dianggap tanaman aneh yang mengandung racun Menanam aloe vera sangatlah mudah Perawatannya pun tidak sulit Penyeraman dan pemupukan tidak perlu terlalu sering dilakukan Usia 1 tahun, lidah buaya akan tumbuh besar dengan ukuran maksimal Satu pelepah beratnya bisa mencapai 1 kg, bahkan lebih Masa menunggu hanya 1 tahun pertama saja Selanjutnya, lidah buaya bisa dipanen setiap minggu Jika sudah masuk usia 4 atau 5 tahun, lidah buaya yang sering dipanen akan meninggalkan batang sembuh yang semakin meninggi Jika sudah seperti ini, berarti saatnya peremajaan Dengan cara memangkas batang dan menanam kembali rumput lidah buayanya Ada ratusan jenis aloe vera di seluruh dunia Namun yang banyak ditanam dan dikonsumsi di Indonesia ada 2 jenis Nah ini, ini batang densis kecil tapi tebel Nah ini sinensis tapi ini besar tapi agak tipis Tapi besar, lebar ini Pasarimin juga memasok lidah buaya hasil panennya untuk industri kosmetik, farmasi dan olahan makanan berskala besar Sayangnya, permintaan dan ketersediaan hasil panen belum berbanding lurus Pasarimin pun kewalahan melayani permintaan karena sumber daya yang terbatas Ya, meski memiliki nilai ekonomis yang tinggi Aloe vera memang belum banyak yang memudidayakan Khususnya di luar pulau Kalimantan Untuk itulah, Tanti Guntari terus mensosialisasikan penanaman aloe vera di mana-mana Bahkan di tiap karangan warga yang kosong Berkat dedikasinya memasyarakatkan penanaman aloe vera dan pengolahannya Tanti pun menerima berbagai penghargaan Semua usaha yang Tanti lakukan tentunya tak semudah membalikan telapak tangan Bu, saya mau nawarin es lidah buaya, bu Ini saya bikin jadi es mampu memang untuk anak-anak, bu Ini tempat lain aja deh Ini untuk sehatan loh, bu Saya boleh titip ya di tempat iku ya Berbagai penolakan sering ia terima ketika memasarkan olahan aloe veranya Sudah deh, makasih ya ibu ya Tanti tak patah semangat Ia terus saja bekerja mengolah aloe vera Sambil memberikan pelatihan-pelatihan ke berbagai daerah tentang tanaman lidah buaya Ternyata, usaha Tanti direspon positif Ia mulai menerima berbagai pesanan produk olahan aloe vera dari berbagai daerah Dengan lima orang karyawan dan puluhan mitra binaan yang berkontribusi sebagai pemasok pelepah Dan pembuat produk turunan dari nata aloe vera Tanti merajut asa memasyarakatkan aloe vera Kasiat nata aloe vera ternyata bukan hanya pada dagingnya saja Setelah dikeluarkan natanya untuk dibuat olahan Kulitnya tidak lantas dibuang percuma Tapi masih bisa dimanfaatkan untuk dibuat teh kulit lidah buaya Teh kulit lidah buaya adalah minuman seduh yang berasal dari kulit aloe vera yang dikeringkan Cara membuatnya mudah Kita pun bisa membuat sendiri di rumah Pertama, kulit lidah buaya yang sudah dicuci diiris tipis-tipis Lalu dijemur di bawah panas matahari hingga kering Kulit lidah buaya yang telah kering Kemudian disangrai dalam wajan panas hingga berubah warna agak kecoklatan Teh lidah buaya kaya akan zat-zat berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh Menghilangkan stres, menyembuhkan sakit pencernaan dan mengeluarkan sisa zat beracun dalam tubuh Seduhan teh lidah buaya juga baik untuk mencuci luka dan mengobati luka bakar Mengkonsumsi satu cangkir lidah buaya terbukti ampuh menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah Wah, hebat ya ternyata hasil teh kulit lidah buaya ini Oh iya, untuk perawatan kecantikan, aloe vera juga bisa loh, terutama untuk kulit wajah Caranya dengan terlebih dahulu dibuat masker lidah buaya Pertama, iris-iris daging lidah buaya Tambahkan madu Lalu aplikasikan pada kulit wajah Tunggu beberapa menit hingga mengering Selanjutnya, bilas dengan air bersih Rasakan perbedaannya Kulit wajah akan terasa lembut, kencang, dan pori-pori mengecil Usaha tanti memasyarakatkan lidah buaya memang sudah memperlihatkan hasil yang baik Walau begitu, tanti terus berinovasi untuk mengembangkan produknya Agar orang tidak bosan dengan olahan yang ada Tak kurang ada empat jenis olahan makanan berbasis lidah buaya Semuanya berkat usaha dan kerja keras tanti Yang terus merajut asa memasyarakatkan aloe vera di Indonesia Apa nih bu, cita-cita atau mimpi ibu yang ingin diwujudkan ke depannya? Yang pasti, saya akan lebih memperkenalkan keanekaragaman tanaman Yang punya manfaat buat tubuh kita